Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Video kali ini, aku mau kasih tutorial Belanja online produk Ikea Melalui aplikasi Ikea Dan bayarnya pakai dana Jadi, kebetulan Aku lagi nyari lemari laci Karena lemari aku udah rusak guys Pintunya lepas 1 Aku cek di Shopee Harganya lumayan mahal Plus, ongkirnya juga gede Karena, aku kan Rencana mau beli 2 lemari ya guys Jadi, ongkirnya itu dihitung 2 kali lipat Terus Aku iseng cek di Websitenya Ikea, dan ternyata Harganya lebih murah guys Dan ongkirnya pun cuma dihitung 1 kali Pengiriman Jadi, walaupun kita beli 2 lemari Ongkirnya tetap 1 guys Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya Pertama, kalian install dulu aplikasi Ikea Kalian bisa download di playstore Aplikasinya seperti ini Nah, kalau udah di download Kalian buka Nah, tampilannya seperti ini guys Nah, sekarang aku mau cari Ikea coolant Tinggal kita ketik aja coolant Nanti dia muncul Nah, disini ada 3 macam coolant Ada yang 2 laci 3 laci Sama yang 5 laci Dan yang terbarunya lagi Sekarang ada yang 6 laci guys Kemarin aku cek harganya 1.499.000 Cuma dulu belum ada guys Kalau ada, aku mungkin beli yang itu Oke, jadi Aku akhirnya beli yang 3 laci Tapi belinya 2 lemari Sebelum membeli, ada bagnya Kalian cek rincian produknya Dengan celah scroll ke bawah Nah, disini Ada reskripsi tentang operan produknya Beratnya Sama bahannya Jadi, biar kalian Nggak salah beli ya guys Nah, kalau kalian Udah cocok Dengan produknya Kalian masukkan ke keranjang Terus Kalian klik Tambahkan ke keranjang belanja Nah, disini aku beli 2 Totalnya 1.598.000 Untuk pembayarnya Kalian klik Pernah kuning yang di atas guys Bayar dengan aman Nah, disini Kalian bisa Bayar dengan cara Mendaftar terlebih dahulu Atau Kalian bisa langsung Bayar tanpa Mendaftar Nah, disini Aku mau yang Bayar tanpa daftar Nah, disini Pengantarannya Ada 2 metode Ada yang Diantar ke rumah Atau Ada yang Diambil langsung Di toko IKEA-nya Nah, misalkan Kalian mau yang Ngambil langsung Di toko IKEA-nya Kalian bisa klik Self-collect Nah, disini Kalau rumah kalian Dekat dengan Toko IKEA Kalian bisa Cek Disini informasi Tempat pengambilannya Nah, kalau Yang ngambil sendiri Di toko ini Gratis ya guys Tidak dikenakan Biaya kirim Kalau yang Diantar ke rumah Kalian Wajib Mengisi Kolom Informasi Pelanggan Nah, untuk Mengecek Biaya kirim Kalian Cek terlebih dahulu Dengan cara Memasukkan Kode pos Rumah Kalian Biaya kirim Ke rumah Aku itu Sebesar 139.000 Jadi, totalnya Semua 1.737.000 Estimasi Pengirimannya itu Kira-kira Dua hari Setelah Pemasanan Ya guys Tapi, kemarin Itu aku order Besoknya langsung Sampai rumah Guys Gak pakai lama Nah, oke Jika kalian Sudah Cocok Dengan produknya Cocok dengan Harganya Kalian bisa Isi Kolom Informasi Pelanggan Mulai dari Nama Nama Alamat Email Nah, alamat Email ini Kalian harus Isi Sesuai dengan Email kalian Ya guys Karena Alamat email ini Gunanya untuk Mengirim Pembayaran Pemasanan Kalian Jangan lupa Masukkan Alamat Pengantarannya Juga Jangan sampai Salah ya guys Biar Kurirnya Gak Bingung Kalau Sudah Diisi Semua Kalian Scroll Kebawah Terus Kalian Klik Selanjutnya Nah Disini Ada Opsi Perakitan Jadi Kita Kalian Mau Di Mengerakit Sendiri Atau Mau Dirakitin Sama Ikea Nah Kalau Mau Dirakitin Sama Ikea Ada Biayanya Yaitu Biaya Perakitan 9% Dari Harga Produk Yang Kalian Beli Nah Disini Kan Aku Harga Produknya 799.000 Dikali 9% Itu Sama Dengan 71.910 Rupiah Nah Karena Aku Ada Dua Lemari Dikali Dua Jadi Totalnya 143.820 Nah Karena Disini Biaya Perakitan Minimal Adalah 199.000 Jadi Biaya Perakitan Kita Dibulatkan Menjadi 199.000 Guys Nah Ini Total Semua Dari Produk Biaya Kirim Sama Biaya Perakitan Totalnya 1.936.000 Kalau Kalian Mau Dirakit Kalian Bisa Checklist Di Kotak Kosong Yang Ini Ya Guys Tapi Kalau Mau Rakit Sendiri Kalian Tidak Perlu Checklist Nah Disini Aku Mau Rakit Sendiri Karena Aku Lihat Di Youtube Lumayan Gampang Rakitnya Jadi Lumayan Ya Guys 200.000 Buat Beli Yang Lain Oke Kita Langsung Aja Klik Selanjutnya Nah Disini Sebelum Membayar Kita Kita Cek Kembali Pesanan Kita Alamat Nama Email Itu Harus Benar Ya Guys Karena Alamat Email Ini Gunanya Untuk Mengirimkan Bukti Pembayaran Kita Jadi Kalau Email Salah Kalian Tidak Menerima Bukti Pembayaran Oke Disini Ada Cara Pembayarannya Bisa Melalui Bank Transfer Kartu Kredit Atau Melalui Credit Po Disini Aku Pilih Yang Metode Transfer Kalian Klik Yang Bank Transfer Terus Kalian Checklist Kotak Yang Ada Di Sebelah Kiri Saya Telah Membaca Dan Memahami Syarat Dan Ketentuan Umum IKEA Kalau Kalau Kalian Klik Pesan Dan Bayar Dengan Aman Oke Jumlah Pembayarannya Rp1.737.000 Kalian Klik ATM Atau Transfer Bank Terus Kalian Klik Lagi Yang Paling Bawah Jaringan ATM Lainnya Nah Terus Kalian Langsung Aja Klik Bayar Sekarang Nah Ini Nomor Akun Virtual Kita Klik Salin Bank Bank Permata Kalian Juga Bisa Cek Detail Pembayarannya Di Email Kalian Oke Sekarang Kita Buka Aplikasi Dana Terus Kalian Klik Kirim Kalian Pilih Kirim Ke Akun Bank Terus Kalian Klik Kirim Ke Rekening Bank Kalian Masukkan Nama Bank Tadi Bank Permata Terus Kalian Masukkan Nomor Akun Virtual Yang Tadi Udah Disalin Terus Kalian Pilih Tambah Bank Baru Kalian Masukkan Tadi Jumlah Pembayarannya Rp1.737.000 Kalau Udah Klik Lanjut Terus Kalian Klik Kirim Dana Nah Disini Informasinya Dicek Apakah Udah Benar Disini Udah Benar Ya Guys Kirim Ke Ikea Jumlah Pembayarannya Juga Udah Benar Kalau Udah Yakin Kalian Klik Konfirmasi Terus Kalian Masukkan Pindana Kalian Oke Pembayarannya Berhasil Guys Kita Cek Di Email Kita Yang Masuk Nah Ini Thank you For your Purchase Successful Transaction Pembayarannya Sudah Sukses Sudah Berhasil Tinggal Kita Tunggu Barangnya Datang Dan Ternyata Pengirimannya Cepat Guys Order Hari Ini Besoknya Barang Langsung Datang Dan Ini Dia Guys Lemari Ikea Kulen Yang Udah Aku Rakit Sendiri Kalau Menurut Aku Ini Lemarinya Bagus Banget Kayunya Walaupun Pres-presan Tapi Tebal Beda Gak Kayak Lemari Pres-presan Lain Dia Lebih Tebal Dan Lapisan Coatingnya Juga Lebih Bagus Dan Mudah-mudahan Awet Ya Guys Oke Guys Sampai Disini Dulu Tutorial Belanja Online Melalui Aplikasi Ikea Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Kita Ketemu Lagi Di Video Aku Yang Selanjutnya Wassalam Wassalamualaikum Bye 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 Sampai